Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Oke, baik ya. Nah, kalau Bu ini tanya teman-teman bagaimana kabarnya? Teman-teman jawab ya, Alhamdulillah luar biasa tambah semangat Allah Bu Akbar. Oke, siap ya. Teman-teman bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa tambah semangat Allah Bu Akbar. Oke. Nah, teman-teman sekarang kita masih belajar di tema 2, sub-tema 3. Yaitu tema 2 kegemaranku, sub-tema 3, gemar menggambar. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, jangan lupa videonya di like, share, and subscribe. Oke, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, Bu Windy akan ingatkan dulu peraturan sebelum belajar. Simak baik-baik ya. Oke, soli-soliha, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita simak dulu ya aturan sebelum belajar. Yang pertama jangan lupa, teman-teman siapkan dulu buku, kemudian pensil, dan penghapus. Nah, yang pertama adalah berdoa sebelum belajar, kemudian menyimak penjelasan guru, dan yang terakhir adalah mengerjakan tugas. Oke, soli-soliha, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Oke, ikuti Bu Windy ya. Kalau Bu Windy bilang, one, teman-teman jawab, ready. Oke, one, ready, two, sit down nicely, three, be quiet, four, let's pray, hand on pray, and bend my hand, let's pray. A'ujubillahi minashaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyya warasula Robi jidani ilman Warjukni fahman Amin Nah, teman-teman, sebelum kita mulai belajar, kita nyanyi dulu yuk. Oke, simak videonya. Ikutin ya, sama-sama ya. Aku suka menggambar dengan pensil warna Merah, biru, kuning, gambar bendapari Ini rumahku Dan sini pohon Ini matahari Ini kamanku Kami suka menggambar dengan pensil warna Merah, biru, kuning, gambar bendapari Ini tikus kecil Dan ini burung Ini kucing sembunyi Di belakang rumah Kita masuk ke materia Sebelumnya, kita amati dulu keluarga Udin Nah, di sini ada keluarga Udin Kita menggambar dengan pensil warna Merah, biru, kuning, gambar bendapari Ini rumahku Dan sini pohon Ada juga yang suka menggambar dengan pensil warna Kami suka menggambar dengan pensil warna Merah, biru, kuning, gambar bendapari Ini tikus kecil Dan ini burung Ini kucing sembunyi Di belakang rumah Sehat lebih indah Dan saling melengkapi Nah, tadi Bu Indi sudah bacakan Beberapa kesukaan Anggota keluarga Udin Ada ayah Ayah menyukai Gambar rumah dan gedung Kemudian Ibu suka menggambar bunga Udin suka menggambar binatang Dan Paman Suka menggambar kendaraan Oke, sekarang Coba Kita coba tebak ya Di sini Bu Indi punya beberapa gambar Nah, yang pertama adalah Ini gambar Rumah Pintar Kemudian Ada gambar Gedung Nah, gambar rumah dan gambar gedung Adalah Gambar kesukaan siapa ya Coba dan bisa Betul sekali Ini adalah gambar kesukaan ayah Nah, apa nih yang muncul? Oh, ternyata gambar bunga Siapa ya yang suka menggambar bunga? Ya, ternyata yang suka menggambar bunga adalah ibu Kemudian ada gambar bebek Dan gambar burung Kira-kira Kira-kira bebek dan burung itu termasuk jenis hewan Atau kendaraan ya Betul sekali Bebek dan burung itu termasuk jenis hewan Atau binatang Gambar kesukaan siapa ya? Betul Itu adalah gambar kesukaan Udin Nah, disini ada gambar motor Dan gambar mobil Motor dan mobil merupakan jenis kendaraan Siapa ya yang suka menggambar motor dan mobil? Nah, yang suka menggambar motor dan mobil adalah Paman Good job Selanjutnya adalah Soli-Soliha Mengerjakan tugas dari Bu Indi Yaitu memasangkan gambar kesukaan anggota keluarga Ini ada di buku tema ya Di halaman 113 Nah, coba Bu Indi tampilkan gambarnya Ini adalah gambar mobil Kemudian ada gambar gedung Ada gambar ayam Dan ada gambar bunga Nah, di sebelah kanan Itu ada nama Anggota keluarga Udin Ada ibu Ada ayah Paman Dan Udin Dan Udin Nah, ini bagaimana ya cara mengerjakannya Yaitu Teman-teman harus menarik garis Dari gambar yang sesuai dengan Kesukaan anggota keluarga Udin Ibu kasih contoh satu ya Nah, di sini Ada kata ibu Ibu itu suka dengan gambar apa ya Ya, ibu suka menggambar bunga Nah, selanjutnya Teman-teman Isi sendiri ya Kemudian Ayah Menyukai gambar apa Tinggal dihubungkan melalui garis Oke, sampai di sini Paham ya Ya, jangan lupa Baca Bismillah dulu Sebelum mengerjakan Selamat mengerjakan Oke, teman-teman Sudah menyimakkan materi yang ibu diberikan Nah, tadi juga sudah ada latihannya ya Nah, sekarang sudah disiapkan kan bukunya Buku tema 2 Kegemaranku Nah, teman-teman Coba dibuka bukunya Halaman 113 Nah, ada gambar ini ya Nah, di sini ada soal latihan Ini yang sudah tadi ibu jelaskan ya Kemudian di sini Pasangkan gambar kesukaan anggota keluarga Udin Anggota keluarga Udin tadi ada siapa aja ya Ada ayah Ada ibu Ada paman Dan ada Udin Pinter Nah, di sini teman-teman menghubungkan Pasangkan mana gambar yang disukai oleh anggota keluarga Udin Di sini ada namanya ya Ada ibu Ayah Paman Udin Nah, nanti boleh ditarik garis Seperti contoh yang tadi Bu Indi tampilkan Mengerti? Oke, nah Itu saja materi yang dapat Bu Indi sampaikan Teman-teman jangan lupa Setelah selesai mengerjakan Di foto Kemudian dikirim ke Google Classroom ya Jangan lupa Ucapkan terima kasih kepada ayah bunda Karena sudah mendampingi teman-teman belajar Oke Nah, sebelum kita tutup Marilah kita berdoa terlebih dahulu Ucapkan hamdallah bersama-sama yuk Alhamdulillah Hirobil alamin Dan doa kaparatul majlis Diangkat tangannya Subhanakallahumma Wabihandika Ashadu Allah Ilaha illa Anta Astagfiruka Wa atubu ilai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Tetap semangat ya I can't eat my heart I can't eat my heart